Pasukan Ukraina melancarkan serangan baru terhadap pasukan Rusia di Ukraina Selatan. Adapun pada Kamis 14 Juli 2022, pasukan Ukraina menyerang dua pos pemeriksaan militer dan landasan pendaratan di daerah yang dikuasai Rusia di Ukraina Selatan. Jurubicara pemerintah daerah Odesa mengutip Komando Operasi Selatan mengatakan bahwa serangan tersebut terjadi di Novakakovka di wilayah Kherson. Ia mengklaim bahwa sebanyak 13 penjajah tewas, namun ia tidak memberikan bukti atas klaimnya tersebut. Serangan tersebut merupakan gemburan kedua dalam pekan ini dari pasukan Ukraina di daerah tersebut sebagaimana dilansi ruders. Kementerian Pertahanan Rusia tidak segera berkomentar ketika dihubungi ruders. Militer Ukraina mengatakan pada selasa 12 Juli 2022 bahwa serangan oleh pasukannya di Novakakovka telah menewaskan 52 orang. Otoritas bentukan Rusia di kota tersebut mengatakan setidaknya tujuh orang tewas dalam serangan tersebut, kantor berita tes melaporkan. Hadapun pada Minggu 10 Juli 2022, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk mendesak warga sipil di wilayah Selatan Kherson yang diduduki Rusia untuk segera lari dan mengungsi. Hal itu ia sampaikan ketika Angkatan Bersenjata Ukraina sedang mempersiapkan serangan balik di sana sebagaimana dilansi ruders. Vereshchuk mengatakan ia tidak bisa mengatakan kapan tepatnya serangan balasan akan terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!